Sangat disayangkan ketika kasus kekerasannya diumumkan melalui toal masjid. Dan ketika itu sampai hampir satu tahun, pelakunya tidak juga tertangkap karenanya kemudian Mbak Ami membuka cerita ini ke media sosial. Begitu ya Mbak kronologisnya? Ya, betul Mbak. Sepanjang 2021, kabar soal kekerasan seksual seakan tak ada habisnya. Tak hanya di ranah privat, banyak kekerasan seksual terjadi di institusi pendidikan dan keagamaan. Dua tempat yang selama ini diyakini masyarakat sebagai ruang aman. Barangkali, kamu masih ingat dugaan kasus pelecehan GH pada pertengahan tahun ini. Korban pelecehan di KPI Pusat yang masih berjuang dapatkan keadilan, Tiga anak tak berdosa yang jadi korban aksi bejat ayahnya, Atau NW yang sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Itu hanya segelintir dari sekian banyak kasus yang ada. Sepanjang Januari hingga Oktober 2021, Komnas Perempuan menerima 4.500 aduan kekerasan seksual. Angka ini naik dua kali lipat dibanding 2020. Kasus kekerasan terhadap anak juga bertambah. Dari 12.559 kasus kekerasan terhadap anak, 60% diantaranya berjenis kekerasan seksual. Sementara di lingkup lebih kecil, Jakarta, LBH Apik pun mencatat kenaikan aduan. Dari 1.178 kasus pada 2020 menjadi 1.321 kasus pada 2021. Kekerasan berbasis gender online jadi jenis kasus yang paling banyak diadukan. Meski aduan melonjak, banyak korban yang enggan melapor ke polisi, karena takut. LBH Apik Jakarta menerima pengaduan dengan modus bervariasi. Diantaranya bujuk rayu, menjadi pacar atau dinikahi, kemudian korban diminta untuk mengirimkan video atau foto pribadinya. Selain itu juga korban diminta sejumlah uang dengan ancaman. Jika tidak mengirimkan, maka foto pribadinya akan disebar. Dari substansi kami lihat, dasar hukum kasus untuk KBGO itu belum ada. Jadi belum ada payung hukum yang bisa digunakan oleh korban untuk melindungi benar-benar ketika dia melaporkan ke polisian. Selain KBGO, kendala juga muncul pada kasus kekerasan seksual dalam pacaran. Jenis kekerasan ini tak punya payung hukum yang jelas. Contohnya di kasus NW, ketika polisi menyangkal adanya pemerkosaan karena dianggap suka sama suka. Sistem hukum yang tidak berpihak kepada korban, memaksa korban yang tidak bisa mencari keadilan, akhirnya berusaha mencari bantuan melalui sosial media agar viral meski ini berpotensi mengkriminalisasi korban. Karena banyak sekali postingan di sosial media bahwa alur penanganan kasus menjadi terbalik. Pelaporan kasus kemudian viral baru ditindak. Kita mendorong supaya aparat penegak hukum memiliki perspektif yang berpihak kepada korban dan tidak menolak serta menakuti korban saat mencari keadilan karena ini masih sering sekali terjadi. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang muncul menegaskan betapa krusialnya RUU TPKS. Sampai detik ini, bola calon regulasi ini masih bergulir di DPR dan menunggu untuk disahkan. Yang jadi pertanyaan, korban akan diminta menunggu sampai kapan? Sampai jumpa di video selanjutnya.